Membuat lo yang sosok kopi banget, sampe, mungkin lo punya temen, saudara, tuh, kopi banget, nih orang, wah temen gue, cu, ada hidupnya tanpa kopi, oh, kalau gue liat, dia, bukan gue yang kopi gara-gara dia, bukan inspirasi lo untuk, Dia edit banget nih, sama kopi gitu, sampe kedalemin, ada temen gue, tapi kopi, kopi, SMP, SMP, SD, kayak gimana dia, maksudnya dia sampe jadi barista, salah satu aja, ya, itu barista juga, salah satu aja, tapi ya ada, ya ceritain, gue bodeng banget, ya itu, ya gak tuh, jadi barista tuh, emang kepaksa jadi barista, yaudah, harus mendalami kan, Ode, karena ngelamar kerja, tapi akhirnya lama-lama menjiwai, menjiwai, nah ada nih yang bener-bener, ini nih, bukan barista, cuman emang ini, sampe edik banget nih, mencobain, cari kopi mana, cari kopi mana, cari kopi mana, ini emang kalau liat gue satu, emang anak kopi loh ya, berarti, ngerti banget, ini ya, mendalami si kopinya, lebihnya, emang ya ini deh, mulut-mulut asmak juga, tampak kopi juga gak enak, kalau bagi-bagi menonton, emang begitu, tanemannya, lu ada bok? bokat gue, bokat gue, tiap dimane aja, ngopi, di rumah saudara ngopi, di warung ngopi, di rumah pun ngopi, nah, bapak gue kopi segini, buat sehari, maksudnya? buat sehari, kalau di rumah, jadi dia minum deh, tinggalin, umur dulu, iya, ada-ada gigi? enggak, selalu pasien, dia sembur, jadi dia tuh minum, baru telur, lama, segini bisa sehari, jadi dia tinggal tutus, dia kemana, iya, ditutup, dia tinggal, sambil bokter, ih, buset, gue, iya, sambil boker, gak mau rugi banget, ya kan, di tengaharin, masyarakat sih, cara nikmatinnya beda kali ini, cara nikmatinnya begitu, dan dia gak mandang kopi, mau kopi apapun, yang penting kopi ya, untung gak lihat kopi, ya kan gak mandang, mata-mata ya, dimanapun situasinya tapi nyobain kayak teman Rejo gitu nongkrong kopi baru Nenok baru nih nongkrong tempat lain yang empat ngopi lagi tapi tidur normal ya pelor bang Armin bang Jokok bila deh ngopinya kuat banget cuh tidur itu gemuk peru kopi semua habis-habis pergi mampirlah ke sana aja ada di itu masjid ngopi malam tuh jam tiga jam tiga gue pulang-pulang main lah malam minggu ngobrol-ngobrol ngopi gue datin jam 6 masing-masing melek nih jam 12 siang masih melek sampai malam lagi kopi lagi tapi kopi terus tuh kopi terus cuh ini orang gimana yang rokoknya kuat tidur ini kacau nih makanya gemuk gitu ya gula-gula gula-gula kacau ini kalau gue yang kopi banget ada teman sangkatan gue si Aldi Rivaldi oh iya kajek iya iya jadi deh pas gue lagi mayor berapa ya mayor 1, mayor 3 wah baru 2013 gak akan ngulang aku pernah ngulang juga ngulang mungkin yang ngulang 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 ngatu uangnya lo lancar-lancar lagi di Aldi Rivaldi karena gak ada tahun nah pas di semester lima si Aldi ini jarang masuk karena part time jadi barista gue lupa di kalau gak salah di anomali apa ya nah disitu karena dia sambil nyari duit dia kayak dari teman reja jadi menjiwai iya kuliahnya makin jarang, makin jarang, makin jarang cabut karena dia udah keluar negeri diajak ombak buat jadi barista itu gue nanya kopi sama dia, dijawab terus jadi kerjaannya dia kawan kita ajar tahu berarti kopi enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak 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 barista juga siapa lo ya eh Ape Ape emang doyan ngopi ya enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak itu sosok yang kopi banget kopi banget ya bisa dibilang gitu kalau gue sudut pandang gue buat orang yang sosok yang kopi banget cuma bukan yang sudut pandang kayak lu berdua ya yang menjiwai kopi gitu ya buat gue yang doyan aja doyan kopi wah bener yang kopi banget nih darahnya ya hape hitam istilahnya ayam cemani kopi banget gitu sebetulnya gue nolak segala air kecuali kopi gitu wah itu gitu nyakit tuh nguti ya oh bokap gue karena kopi juga kali dia kalau sudut pandang gue emang yang paham gue kalau bener gue iya betul-betul paham banget ya kayak temen gue itu awalnya part-time akhirnya sampai sekarang ngelola kafe sendiri di Bintaro hmm iya 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 Banyak itu Bukan menteri dong Seleng Telkom-telkom BUM ABDI 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 Ya emang ABDI Ya begitu sih Kalau abang gue milik kopi Sampurannya banyak Banyak Karbol Super soft Bad boy Gede Krim Lempok krim Kayak krim juga itu putih Rengket Lempai itu Krim, susu, sampe ilang rasa kopinya Nah itu itu merusak Itu gula, itu gula Gak demen gue yang kayak gitu Gue kalo emang kopi doang Yaudah gue beli Beli bin sendiri Gue giling sendiri Gue Nyaring sendiri Tapi lo ada itu Apa? Kayak Wah, kopi emang harusnya segini nih Takrannya Takrannya Iya Takrannya Bukan Buat kita pribadi Kalo kita beli di toko Oke Takrannya Takrannya Iya Buat lo sendiri Wah, lo nyeduk kopi nih Wah, nyeduk kopi Wah, gue emang harus segini Oh, takrannya Takrannya Iya, jelas kecil Gak bisa kopi sindang kan Kopi sedikit air sedang Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Nah, kalo gue Jadi Pas kerja kan Klien kantor gue tuh banyak kan kafe Iya Itu Gue jadi tau tuh Gara-gara gue tiktokan sama orang kafe mulu Gue jadi tau Kalo Ngegiling kopi itu yang bagus Bubuknya Sekasar ini Airnya sekian miligram Airnya panasnya Iya, panasnya juga sekian Terus sama Apa Sekian gram biji kopinya harus digiling Bulanya gitu ya Di batel ya Pas gue udah banyak yang ngasih tau saran yang terbaik Airnya gue simpulin kalo Komposisinya tuh seperlima belas Airnya Airnya lima belas Kopinya satu Perbandingannya tuh Lo terapin tuh Gue terapin Terus Jadi Pas lo bikin sendiri Iya Jadi Kopinya tuh 12 miligram Eh 12 gram Airnya 180 Kalo gue Lo kan Lo kan punya mesin kopinya Ada timbangan dan ukuran Iya Gue punya timbangan Gue punya gilingan sama saringan ya Kalo gue gitu Gue dipengaruhin sama Orang-orang yang Tektokan ke rato Lo terapin segitu ya Emang enak Opas Pasannya Emang Ya gitu sih Emang harus ditakrani masing-masing Kalo misalnya Kalo lu gitu Kalo lu juga gitu Enggak Nggak Enggak Nggak 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 Sextreme Hardi Maksud ya Teroris Ya, lo harus Ya copinya Glastik O Kalau ukuran saset Gede Tapi lu Airnya Imbangin Oh iya kalu saset Gue gitu Imbangin Cuman kalo saset kan Ada yang Nggak ada ampasnya Nah, ada ampasnya Kalo ada ampasnya Gue sedikit nih Airnya Biar cepet cuman kalau enakan dingin oke seukuran gelas nah kalau gelas benyamin kan gede tuh dia minumnya mukanya ketutup enggak gue nggak nyampe segitu gelas biasa ya segelas gitu pokoknya gue pernah kuliah tukang kerja di proyek kerja bawa termos kerja gue kirakan air kopi kopi minum jadi itu aus minum kopi tukang termosnya gini atau termos yang tukang Starlink enggak termos minum iya segini kan terlah seliternya iya sulit terjadi kebuka enggak tahu gue kira kan jamu ya biar kuat atau apa namanya tukang kan kopi pak segitu iya gila bener ya aus gak minum kopi juga tapi emang denger Bob kalau emang kalau tukang minum kopi itu wajar iya buat makan hari-hari ini iya bukan jadi kopi itu kan ada kafein iya itu naikin adrenalin naikin kerja jantung jadi pas kerja tuh lebih kuat soalnya darahnya ngalirnya lancar ditambah lagi kan kopi sasen itu ada gulanya tambah lagi semuk termos kan jadi bawa-bawa tuh sama dia tuh termosnya gitu kacau iya bener takerannya semangat makanya gue nanya takeran orang tuh normal atau apa pasaran semangat unung gak ada takerannya kalau itu tukang kalau gue di rumah yang kalau buat yang giling ada gelas khusus tuh buat gue ngopi tuh oh punya gelas khusus iya kalau gue jadi sama-sama gue juga jadi dia mulut gelasnya tuh pas sama buat saringan buletannya jadi dia gak jatuh gak goyang satu yang kedua emang pas gue ukur airnya 180 gram tuh emang segitu segelas itu iya jadi tuh gue punya berapa biji gelas yang kayak gitu emang buat gue ngopi cuma kalau udah dingin adem iya bener aneh masih iya masih lo nikmatin enak enak di dalamnya ada dua belas satu ada tutupnya cuma dibuka sepentil gitu tutupnya ya buat mengeluarkan setiap doang jadi itu emang gelas khusus ngopi begini yang tanah nah dibawahnya itu kayak ada tatakan amplas jadi jadi kalau misalnya lo mau pager pakai gelas itu besi bukan kan kadang gini kalau kaca kaca bukan pecah kalau terlalu panas gue pernah tuh dua kali sampai tiga kali jadi gue rebus air kalau gelas kaca begini pecah langsung kompor ya bukan ada pendaanyah pecah mungkin begitu eh pakai bawahnya itu adalah terses alat jadi kalau lo tuang namanya juga pernah yang kedua-kelu dua kali langsung pecah sama yang kedua biasa pas gue angkat taro bawahnya ada tekniknya bahwa kalau lu nuang air panas gelasnya kagak pecah, lu taruh sendok katanya sih begitu jadi panasnya nyerep ke sendok ya mungkin makanya gue sekarang kalau minum air panas gak langsung di gelas kaca, katanya di mug di mug itu ya ember anti pecah itu pecah-pecah ya untuk kan dagang air usuh itu dibuktiin lu ambil gak pecah yang buat diginiin beda semangatnya aja tapi lu kopi apaan aja sikat? apaan itu, mau kopi susu kopinya sikat, sekarang gue jadi pagi sering ngopi jadi ngopi cepat di tengok kopi? kopi sasetnya sampe saset, gue selalu saset gue gak bisa bikin di dini juga gak bisa gue juga pengen belajar nih kalau ngopi yang manual gitu cuman belum aja, belum ketemu momennya aja pertama lu ngopi wah gue SD gue ini gue serius? SD gue ngopi? SD gue ngopi? SD kayaknya ya SD? itu juga nih, nyobain kayak bokap apa sih ngobain bikin gitu-gitu gue kakek gue kalau bener-bener yang mulai kopi banget ya kok duluan lu? duluan gue iya maksudnya kok lu dari SD udah ngopi? kakek gue iya, kayak begitu juga kan misalnya ikut orang tua aja iya, gak sih gitu kalau nyobain? nyobain jadi, ya kayak pas lebaran kemarin gue cerita gue kan kalau lebaran balik udah kakek gue tuh gitu kalau pagi ngopi sama ini roti nih dikasih gula diuban lagi dikukus kok kukus? iya kakek gue gitu roti gula dikukus sambil ngopi tuh setengah mengem gue suka ngikut gue ngikutin gara-gara gue minum tuh ada roti nih kan kalau siap pagian misalnya kayak gua gue bokap gue kan kalau misalnya ada kayak ngopi sama butuh roti lah ada apa nah gue nyobain tuh iya roti ya coba roti makan roti kan kalau anak kecil makan roti doang iya ada kopi nih belum pinah dikit kayak ngete aja gitu nyobain kapan loh umur berapa ya? oh itu SD gak tau udah SD lah gue gue kalau kecil gue kayaknya ngopi sih SMP apa? itu juga gak mania cuma gue dari kecil selalu teh anak teh banget ya? iya teh banget emak gue selalu bikin tep segini-segini tuh buat gue seharian S ya buat ngopi banget sih tapi kalau buat ngopi terus gue kuliah tiap hari ngopi pasti ngopi temen juga iya gak di studio gak di mana-mana pasti ngopi jadi kebutuhan emang paling enak paling enak ngopi sih tapi lu ngopi di kampus gak? ngopi maksud gue di kampus nih lagi gak ngapa-ngapain ngopi gini? ngopi kalau samping enak banget ya enak banget ya DKP gak bisa masak iya DKP gak bisa emang kok gak boleh? ya di kelas kagak boleh makan gak boleh minum gak boleh kencing gak boleh boker studio baru gak? oh studio lama oh yang renop gak boleh? oh yang udah di renovasi gak boleh udah pelaturan kampus gak boleh makan di dalam studio nah itu gue kan baru mayor pas di gedung baru kan gedung lama gue masih PDSR kalau yang satu thing iya di gedung lama itu gue bed bas ngopi minum asal jangan gak mengganggu iya gak mengganggu proses dosennya aja ngopi gambar anatomi gambar bentuk gitu-gitu pokoknya yang dosennya Mas Dik bawa nih kalau meja pokoknya yang dosennya Mas Dik masih ilman yang kuliahnya itu di galeri gambar di galeri nah itu boleh ngopi nyetel musik sabab ya sama dosen yang diundang Jimmy oh iya haji-haji radio di bawah iya dan kan kopi iya ngalah nantangin Kak Tih mau nyetelnya jeplin emang sekarang kopi udah banyak ini variasi bukan apa banyak kata banyak kata maksudnya banyak kata ya kopi-kopi cantik lah maksudnya nongkrol jadi istilah kopi kopi darat jadi jadi budaya populer iya kopi darat ya itu lah masalah beranak adis masalah pembunuhan tradisial berarti ini maksud gue tuh ini kopi bener-bener jadi simbol untuk orang berkumpul yang lucu tuh orang Sunda ini ntar gue bahas ini gue baru mau masuk ke situ untung lo masuk dulu lucu nih kalau orang Sunda lalu pikirin kopi rasa pisang gak mulai sekarang tanpa di ini muncul sendiri coba lu cari lah kayak begitu orang kok kayak begitu dan lu udah lemuin kebola rasa jahe banyak aja oke gue gak tau kenapa itu hidup gue yang ketemu aneh-aneh semua kalau di orang Sunda tuh istilah ngopi belum tentu pas di jalan ini tuh ngopi minum pas gimana pas ketemunya bukan jadi pagi-pagi nih misalnya nih gue lagi di rumah kakek gue nih sama nenek gue sama wak gue sama kakek gue sekeluarga lah lagi lagi makan gorengan pagi-pagi gitu lagi ngobrol pagi jam 6 terus ada tetangga ngopi sawah nih iya lewatkan rumah eh sini dulu ngopi padahal kopinya gak ada oh iya simbol simbol bukan iya kayaknya simbol juga simbol jadi tapi misalnya tampil lah ngopi iya iya kita ngopi yang disediain susu teh jadi emang secara harfiah kalau di bahasa Sunda ngopi itu ngomil mau malem mau pagi ngopi itu bukannya minum tapi makan iya kan ikutnya silaturahmi cu misalnya baru keluar lewat tetangga hampirlah ngopi iya disimbol kan iya disediainnya stoger iya dan kalaupun misalnya nih misalnya kita ngumpul begini nih rasa stobi ngumpul begini nih terus malu dari dalam ngapain sih ngopi padahal ini cuma makan kue doang gak ada kopinya jadi simbol istilah dulu kan kita makan begini iya banyak minumannya sampai dulu lah sampai dulu dia ngopi lah musuh dulu gak gatip malem tapi emang di Jawa Barat sejawa Barat begitu istilah ngopi itu ngemil bukan minum kopi secara harfiah minum kopi tapi memang makan hal-hal yang kecil kayak kue gorengan jadi simbol sama juga kalau di apa namanya tadi pagi gue tanya kalau di Padang ngopi kayak gimana gitu gue tanya jadi tuh kalau ngopi ada jam-jam mereka sip-sipan ada jam-jam mau ketawa sama malem pas mau tidur dan itu dia ngopi selalu di warung kalau di toko gak boleh? bukan kalau ngumpul-ngumpul nongkrong lah nongkrong itu di Padang bapak-bapaknya pake jaman nongkrong itu di di Padang Kota apa di kampungnya? di kampung di Pariaman kalau di toko khususnya Pariaman aja iya ya lingkungan lah jadi tuh ngopi ada jamnya dan di saat ngumpul doa ya kalau di rumahnya mungkin ngopi cuman kalau ngumpul pasti ngopi nah kalau dia ke sawah bawa juga kopinya mungkin kayak yang tukang yang gue bilang itu memacu adrenalin biar dia semangat nah beda kopinya dia dituang dipiring pisin oh iya nah ternyata sama semua nah ini numpahinnya dibalik apa langsung dituang dituang kan ada kan tiba-tiba yang kita kan kayak piring kecil pisin iya yang langsung piring nih langsung dibalik gitu tapi kalau yang dibalik kan keluarin dikit-dikit bukan itu di Melambu Aceh oh di Aceh begitu budayanya ditutup piring di atas dibalik ditiup pakai sedotan nah iya jadi ngiru itu habis ditutup dari sedotan keluar tuh dari gelas itu dikit-dikit baru sedot itu jadi keluarin tapi iya itu juga katanya di Melabu doang di Aceh yang lainnya gue gak tau gue kayak begitu sih di Rata-Rata gue waktu di Bungkulu juga begitu di piring minum berarti hampir daerah Sumatra semuanya gitu ya enggak juga sih biar gak panas kan tujuannya iya kan lebih adem kalau dituang sedikit jadi dia panasnya bisa kalau yang di Bungkulu pas dituang ke piring tuh ada nasi sambal ayam enggak oh enggak dia tangkut pecel aduh aku ketawa dulu kan dia sampe tau dia piring itu deh nampan aku gak piring pisik gak ada piring pisik piringnya langsung ada ini sampe tau pas lagi misain ampas kalau yang gue tau bukan panas soalnya dia dikit-dikit jadi ampasnya tetap di dasar gelas iya begitu lu pernah ngalamin pas menang kopi enak wah itu gue penat jadi gue yang banget pas langkat gue bukan emang gue salah sih gue kurang 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 pagi-pagi jam 8 tidur jam 5 kan itu malam walek kurang tidur iya lambung gue naik cu wasser lambung tuh paru-paru turun iya tapi gue kembalanya mau kena nasi iya kan beda-beda iya kan beda-beda gue itu juga lambung-lambung gue naik gue ada asam lambung gue kayaknya sama gue sama gitu gue nyauh di kopi lah tetap gue minum air putih langsung mandi langsung langsung gue nyauh di kopi gue minum gue lupa masih lagi dari malam aku gue ke studio lu tuh mungke-mungke langsung iya mungke-mungke dateng ke kantor gue muntah iya meriah iya iya mungkin gue masuk masuk jajan apaan sih udah ya bagi-bagi kalau gue kalau udah dua gelas lebih kalau kopi saset ya dua gelasnya berpahap apelan lupun seling dua jam tiga jam kalau desa hari dua gelas naik enak gue sama kalau gue kopi mantep kopi bubuk tapi yang aduh kopi bubuk yang hitam ngotok kapal api kopi yang non-gula oh yang kopinya doang bulanya lo nakar sendiri betul udah buat gue sampai mantep dingin nih dingin-dingin kalau suatu cuaca hujan kopi wujud kayak rasa-rasa di puncaknya ngopi wah itu itu mantep apalagi rokoknya di selingin rokok tiga gue juga ya kalau misalnya ngomongin kopi yang kayak gitu kalau gue ini sih kapal api pagi-pagi grimis dingin sama pisang goreng momennya ya wah itu mantep sambil baca buku iya kadang-kadang gue kopi cuaca dingin ngopi rokoknya tiga pokoknya rokoknya wangi jangan rokok yang bau wah itu mantep banget iya kalau jarum super kan bau stela iya pakai kopi bukan kopi pakai pewangi tapi ada cu ada cu ada ada tela wangi kopi iya pewangi pakai kopi pewangi rasa kopi ini kopi nih kopi nih dibuka taburin sini-sini mau masuk atau tentung tentung